Kembali lagi bersama saya di channel Wajekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share lagi ya Ini update plugin layanan sistem ya versi baru lagi Kita akan coba update sebelumnya kita sudah update Untuk versi plugin layanan sistem di ekor 59 ya guys ya Nah di versi ini masih belum ada tampilan baru nih Untuk di game spacenya Oke sekarang disini kita akan coba tes update ke versi terbaru lagi teman-teman Untuk plugin layanan sistemnya Oke disini saya akan coba updatekan terlebih dahulu Untuk plugin layanan sistemnya ke versi terbaru lagi guys ya Nanti kita coba review kita coba tes di game Seperti apa tampilan dari game space Ataupun dari tampilan security nya guys Oke Nah teman-teman disini saya sudah berhasil update ke versi plugin layanan sistem ekor 60 ya Kita akan coba lihat nanti disini di gameplay seperti apa Apakah nanti ada tampilan baru guys Oke langsung aja disini kita coba keluar dulu seperti ini Dan langsung aja disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi security nya guys ya Kita coba lihat disini apakah ada hal yang baru atau tidak ya Karena untuk plugin layanan sistem ini adalah fitur tambahan Atau apa ya plugin tambahan buat si keamanan ini guys Termasuk di dalamnya itu ada game space game turbo nya Oke kita coba lihat disini untuk perlindungan privacy Perlindungan privacy dan juga ada kunci aplikasi untuk sembunyikan aplikasi Sementara ini disini gak ada guys ya di versi security yang terbaru kali ini Ini di Poco F3 Nah biasanya untuk aplikasi tersembunyi itu Adanya itu ketika kita coba berpindah atau berganti Poco Launcher ya Ataupun plugin UI Nah biasanya disitu guys ya Karena disini saya menggunakan Poco Launcher yang sudah support ya Teman-teman seperti ini ya Tuh ada icon Pad nya Kemudian sudah support super folder Ya cuman kekurangannya itu Jadi untuk fitur sembunyikan aplikasi Jadi gak ada guys Ini di Poco F3 Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game space ya Teman-teman kita coba lihat Apakah ada yang baru disini tampilannya Oke Untuk disini tampilannya masih sama ya Oke untuk tampilan UI dari game space Kemudian untuk di bagian GPU setting ataupun security nya Seperti ini guys ya Nah kalau kita coba lihat disini untuk setelan tambahan Ya mode pro pastinya ada disini ya Di sekelas seri F ya Poco itu ada Kemudian kalau kita coba lihat di bagian setelan GPU ataupun custom Dia tampilannya seperti ini ya Dan ternyata untuk DCOD Warzone dia kereset guys Kita coba gunakan settingannya 120 dan juga ini tidak kita aktifkan Nah ya seperti ini Kemudian disini Untuk mode performance kita juga tidak aktifkan guys Oke langsung aja disini kita coba masuk teman-teman ya Coba lihat nanti tampilan dari bilah sisinya seperti apa Disini sudah muncul bilah sisi karena saya selalu aktifkan guys ya Untuk bilah sisinya Oke langsung kita coba mulai aja ke permainannya Nah disini kita coba lihat teman-teman Ya geser untuk buka game turbo Oke Langsung kita coba geser Nah ini dia teman-teman tampilannya Dan kita coba lihat untuk fitur-fiturnya Jangan ganggu Ya kemudian disini ada rekam Ada setelan Kemudian disini ada filter warna Ya Nah filter warna Kemudian disini ada proyeksi Kecerahan Dan juga ada komentar di layar Untuk pengubah suara seperti biasa disini kita akan coba tes guys ya Oke langsung kita coba ke pengubah suara Oke kita coba suara robot Cek tes 1 2 3 Disini saya sedang coba tes Plug-in layanan sistem versi ekor 60 Cek tes 1 2 3 Disini saya sedang coba tes Plug-in layanan sistem versi ekor 60 Nah seperti itu guys ya Untuk suara dari voice changer nya Kalau mulai saya disini suara robot nya Kerasa gimana gitu ya Lebih bagusan yang punya S3 NFC atau di X6 Pro guys Seperti itu Oke ya Nah seperti itu Untuk di fitur Pengubah suara ya Kalau yang lainnya seperti ini Kalau kita coba gunakan mode percepat Tampilannya seperti ini Kalau disini dia ke deteksi sampai 120 fps cuy Ya Ini untuk di COD Warzone nih Ya Seperti itu mungkin teman-teman ya Disini untuk tampilannya Dan ternyata ya Masih seperti ini aja nih Belum ada tampilan baru ya Oke kalau kita coba lihat disini Untuk vaulting window nya Bisa pastinya guys ya Ini vaulting window Buka Google Chrome Bisa pastinya Oke seperti itu teman-teman ya Untuk tampilan dari Bila sisi Plug-in layanan sistem terbarunya Oke Jadi sejauh ini masih belum ada update terbaru Oke itu aja teman-teman ya Dan sampai ketemu lagi di video saya Selanjutnya Yang mau coba seperti biasa Saya sertakan di deskripsi ya Siapa tahu di HP teman-teman itu Ada perbedaan atau perubahan guys Sekarang di setiap smartphone Ataupun di setiap HP Xiaomi itu Suka berbeda responnya ya Tinggal dicoba aja Oke Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya